Pertama, saya kira itu pernyataan dan sikap pribadi dari Pak Mamang Susatio. Karena kami di Partai Golkar sampai sejauh ini tidak pernah membicarakan soal amandemen itu secara khusus. Apalagi isu baru soal tiga perode presiden itu, kami baru mendengarnya itu langsung di media dari Pak Mamang Susatio. Yang itu bukan suara Partai Golkar. Kami Partai Golkar adalah bagian dari Partai Pemerintah dan kami mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Presiden sesuai dengan jiwa reformasi yang memang selama ini Golkar ikut di dalamnya. Apakah penyataan Jokowi ini memang ditujukan kepada para pimpinan MPR itu? Ya saya kira kan munculnya pertama kali itu dari Pak Mamang Susatio yang pada saat berkunjung ke PBNU. Dan ya syukur Alhamdulillah Pak Jokowi merespon langsung dan menjawabnya secara tegas gitu. Dan itu ya saya katakan tadi, dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang reformasi sejati juga. Bahwa dia tidak mau dilibatkan dalam hal-hal atau narasi-narasi yang membawa Indonesia setback ke belakang.